Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan prediksi persiapan ujian sekolah tahun 2022 pada kesempatan ini kita akan membahas prediksi soal ke-37 serta didik memahami menerapkan contoh perilaku kholifah di masa Bani Umayyah ada salah satu kholifah bernama Al-Walid bin Abdul Malik dia merupakan seorang kholifah yang gemar dalam arsitektur maka pernah memerintahkan pembangunan Masjid Al-Aqsa atau Jamik Al-Aqsa di Palestina kemudian perluasan dan pembangunan empat menara Masjid Nabawi di Madinah di Damascus Al-Walid juga memerintahkan mengubah kuil Romawi untuk pemujaan Dewa Jupiter menjadi Masjid Agung Umayyah ini adalah satu keberanian dari seorang kholifah untuk membuat bangunan yang lebih baik maka sebagai generasi muda Islam kita tidak boleh takut untuk berekspresi atau beraktualisasi misalnya kalau jadi pengurus kosis atau pengurus di kampung mengusulkan hal-hal demi perbaikan misalnya mengusulkan hal di halal di sekolah mengusulkan peringatan Maulid Nabi mengusulkan peringatan Isrok-Nikrot atau membuat satu kegiatan yang bersifat keagamaan ini termasuk contoh menerapkan perilaku kholifah di masa itu di masa Bani Umayyah lalu prediksi soal 38 contoh berlaku para ilmuwan di masa Bani Abasyah misalnya ada tokoh bernama Al-Hawarizmi dia ahli di bidang matematik kitabnya Al-Kitab Al-Muqtasharfiqisab Al-Jabar maka dia disebut sebagai Bapak Al-Jabar jadi bukunya ini adalah buku pertama yang membahas solusi sistematik dari linian dan notasi kuadrat dan masih banyak lagi dia termasuk penemu huruf Arab ya huruf yang kita pakai selama ini angka 1, 2, 3, 4, 5 andaikan menggunakan angka Romawi tentu kita sulit menulis menuliskan angka tapi dengan angka Arab inilah termasuk angka 0 Al-Hawarizmi telah menemukan sebuah karya besar di masa Bani Abasyah maka kita harus kagum atas kepandainya jadi kepandainya ini yang harus kita tiru kemudian kita memahami penyebar Islam di Nusantara yang sering disebut dengan Wali Somo misalnya Sunan Maulana Malik Ibrahim di Gresik lalu Sunan Ampel atau Raten Rahmat di Surabaya Sunan Giri atau Raten Paku di Gresik Sunan Derajat di Lamongan ini adalah putranya Sunan Ampel begitu juga Sunan Gunang itu juga putranya Sunan Ampel bergakwahnya di Tumba jadi ada 5 wali di Jawa Timur di Jawa Timur saja 5 ini daerah Pantura semua ya Gresik Surabaya Lamongan Tuban kemudian Sunan Kalijaga ini muridnya Sunan Gunang aslinya dari Tuban tapi dakwahnya di Demang kemudian Sunan Muriang ini putranya Sunan Kalijaga di Gunung Muriang lalu Sunan Kudus namanya saja sudah menunjukkan tempat yaitu di Kudus kemudian Sunan Gunung Jati di Cirebon kemudian prediksi soal terakhir soal nomor 40 memahami cara berdakwah wali song yang pertama dengan pendidikan mendirikan pondok pesantren yang sampai sekarang diteruskan oleh para kiai-kiai para ustadz dan madrasah-madrasah pondok pesantren lalu kemasyarakatan dengan pengobatan dengan irigasi dengan irigasi pertanian perkebunan perkebunan perdagangan ini dicontohkan oleh para wali dalam bermasyarakat yang sampai sekarang seperti gotong royong ya membangun masjid dengan bergotong royong dan sebagainya lalu dengan akulturasi budaya misalnya ada pertunjukan wayang ada seni ini termasuk bagian dari akulturasi budaya para wali dulu membuat tembang sunan punang dengan gamelan sunan kalijaga dengan wayang ini adalah akulturasi budaya kemudian dengan pernikahan misalnya para santri dimikahkan dengan masyarakat pada umumnya lalu mereka mengenal Islam itulah cara-cara dakwah semoga bermanfaat semua yang kita pelajari terima kasih selamat beraktifitas selamat belajar semoga ujian sekolahnya sukses semuanya lulus dengan nilai yang memuaskan terima kasih bila'i taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati